Oh my lord Banyak foto yang bagus ya Terima kasih sudah klik video ini Tapi sebelum kalian lanjut guys Pastikan untuk klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Kalau bayar itu tipik kabel guys Dengan subscribe kamu support channel ini Kamu bisa umroh atau punya mobil Kalau kamu punya duit guys Ingat subscribe itu gratis Gratis Nah kalau makan bakso bayar guys Jangan kagak bayar Dan gak ada ruginya Kalau kamu klik tombol subscribe guys Happy watching Enjoy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi teman-teman semua Hari ini syuting Hari kedua buat saya Dan scene kedua juga Sebagai ustadz di film negeri impian Dan saya sudah Sedang menuju lokasi Dan lokasi kedua ini ada di Kuaro Sebelumnya ada di rumah dokter Piel Ini sudah Sudah berada di dekat PT Kideko So Kita tunggu kelanjutannya Jangan lupa nonton Negeri impian Film pendek Oke Yuk Yuk Am Go Halo Oh lucu Kita lagi foto Bukan lagi foto Saudara-saudara Jadi hari ini kita mau syuting Syuting Sini 9 dan 10 Saat ini kita sudah berada di rumah Dokter Piel Dan kita sedang menjalani Pemusatan bedah wajah Siapakah yang dibedah wajahnya Nah ini Naya Mulai tidak kelihatan muka aslinya Saudara-saudara Dan bedah wajah ini Membutuhkan biaya yang besar ya Tapi karena program ini gratis Misalnya ada yang punya kamera Si Mail Dan Bunda Ati lagi sibuk Oh my Oh my lord Gaya-gaya bahasa Inggris Usman Ya ampun Man Siap Lagi sadar man Ini kalau tidak ada Yang namanya lighting itu Syuting tidak akan berjalan Inilah Pas lawan tanpa tanda jasa Sound man Perasaan lagi enak nih Oh iya Revencing dulu ya Supaya lancar Assalamualaikum warna film Yang berjudul Negeri Impian Terlalu makeover Teman-teman yang akan main Ada bedah wajah Ada bedah wajah Ini biasa ya Ini Ini sebenarnya Wajahnya Nah kayak gini Setelah di makeover Ini sebenarnya Dia ada main film Dia ano apa Tamatan Quran Mohon bersabar Ini ujian Oh ini tukang Merubah lagi sekalinya Sampai kan ada Iqbal Yang ngomong Sesuatu Dimana vaksin itu Vaksin Aku pemenangnya Sampai isian Notter Sarah It's over Main umbrella Hai Jadi hari ini Kita sudah selesai Shooting Scene ke Sembilan Scene ke Sembilan Sudah selesai Ada tagnya Mrs. Julia Kalisa Dan teman-teman Itu ada orang gila Disana Eh orang gila Orang gila Oh apa-apa Dialognya Dialognya Siapa kamu Berani sekali Memotong pembicaraan Ini Ini Coba contohkan Teks Dialog Yang Yang kamu peranikan Teks itu apa ya Jatuh cinta Itu harus ada waktunya Sekarang Kita lagi berjumpa Pedas Pedas Kayaknya aku mendapat Sengatan listrik Dan saya berjanji Akan menjadi Seperti itu Maka dari itu Masyarakat-masyarakat Sekalian Maka dari itu Masyarakat-masyarakat Sekalian Pilihlah saya Jadi kita sudah Shooting dari tanggal 6 sampai tanggal 22 Dan Tanggal 8 Eh tanggal 8 Sampai tanggal 22 Dan Scene nya tinggal Scene Scene Berapa bang Scene 10 Yang paling berat Dan sebagian scene terakhir 13 ya 4 sampai 5 scene lagi lah Bagaimana bang Sejauh ini Sebagai sutradara Teman-teman semangat ya Saya suka Itu yang bikin saya Terus bertahan Untuk menelesaikan Misi besar ini Mas Iqbal juga keren gak? Tidak Ini pertanyaan besar sih Buat sutradara Bagaimana sih Mentreatment orang yang Seperti ma'il Kalau saya berhasil Bikin dia keren Berarti saya juga Berhasil bikin yang lain keren Itu tolak ukurnya ya bang? Terima kasih Jadi Tuhan selalu Kasih kita Seseorang Untuk Menjadi Apa ya Penentu kadar Keberhasilan Tolak ukur Tolak ukur Garis merahnya Jadi kalau Mbak El Semangat Mbak El Kalau soal kondisi Perut Kalau Mas Iqbal kenyang Yang lain kenyang semua itu Nah iya tolak ukurnya Sebenarnya saya minta Ditambah dua kali Ada takarannya Oke Mas Dewi dari tadi ketawa Jomblo itu gue butuh Tuhan Jomblo menjauhkan kita Dari dosa Berarti kita ini Sel sperma yang Terbaik ya Kita bersayang dengan Jutaan sel sperma Dan kita menjadi The winner Kalau Ma'il Sampredin Bersayang dengan Mungkin Saya kira itu Belunder Tuhan Bersayang dengan Seribu aja Soalnya sudah Kehabisan Saya kira Tuhan Belunder tuh Menghadirkan Ismail di muka bumi Tapi kalau Mas Iqbal Tuhan lagi terasa Nyenang Tuhan lagi lapar Halo Halo Aku punya anu statement nih Aku tahu kenapa Kamu terlihat cantik Kenapa? Karena Tuhan Menciptakan kamu tuh Pas lagi tersenyum Pas lagi lapar Makanya kelihatan Ternyata kalau aku pakai payung ini Terlihat tampan Satu dua tiga Empat Menje 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 Wah Datang sudah Limbah pabrik Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa 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 Sampai jumpa